Ini ada pertanyaan pertama itu tentang hukum sholat Hukum laki-laki sholat memakai celana jin, celana jin ketat Sholatnya satu tidak, kan kadang ada celana jin yang agak ketat Jin itu, celana jin itu yang longgar ya ada, yang ketat ya ada Kalau pakai sholatnya pakai celana jin tapi yang ketat Itu sholatnya satu tidak Kalau kita bicara sholat, tentang keabsahan sholat orang yang sholat pakai celana jin yang ketat seperti ini Sah, kalau sahnya sah Walaupun ketat, walaupun celananya niku ketat Ketat itu dalam arti membentuk tubuh ya, membentuk tubuhnya, celananya niku Yokempolnya kelihatan, bukan kelihatan nih, membentuk Terus pahanya, bokongnya, membentuk gitu, itu ketat, celana ketat Itu kalau dalam tinjian fikih, sholat laki-laki seperti ini masih sah Karena, panjirin perhatikan nih, karena nopo Dalam bab fikih, menutup aurat Itu kan salah satu syarat sahnya nopo Sholat Menutup aurat dalam bab fikih itu maksudnya Memakai sesuatu yang bisa menahan tampaknya kulit tubuh Seorang yang pakai jin ketat, itu kulit 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 kakinya, bokongnya, pahanya, itu pun kelihatan Walaupun ketat, kan kulitnya nggak tampak Itu maksud menutup aurat dalam bab apa? Sholat bab fikih Berbeda jadi kan, misalkan Seorang sholat pakai, apa Celana Pakai celana Celananya gombor saja nih, bokong Cuma transparan Kulitnya kelihatan Sah, bokong? Nggak sah Walaupun gombor, tapi kulitnya kelihatan Itu malah batal sholatnya Mendingan yang pakai celana ketat Tapi tidak transparan Tidak tipis, tidak transparan Itu malasa Walaupun sebisa mungkin Kalau sholat Itu dihindari pakai celana jin yang ketat Sebagai min babil adab Sebagai adab kita Ya pakai celana biasa Seperti ini Syukur pakai sarung Itu yang lebih utama Terima kasih